Penerbangan ditunda karena ketegangan antara dua negara meningkat. Taiwan dan China terlibat dalam perselisihan sengit mengenai rute penerbangan baru dan pelancong tahun baru China yang menanggung akibatnya. China Eastern Airlines dan Xiamen Air telah membatalkan 176 penerbangan selama 15 Februari sampai 20 bulan liburan yang berdampak pada 50 ribu penumpang. Operator China gagal mendapatkan persetujuan atas 4 rute penerbangan di atas selat Taiwan yang berada dalam jarak 7,8 km dari garis teritorial negara tersebut pada titik terdekatnya. Taiwan mengatakan bahwa rute tersebut menimbulkan ancaman keselamatan karena mereka mendekati wilayah udara yang digunakan oleh pesawat komersial dan militer Taiwan. China Eastern menuduh Taiwan melanggar kebutuhan kemanusiaan penumpang dan keluarga mereka sementara administrasi penerbangan sipil China mengutuk pihak berwenang karena menolak memberikan persetujuan. Tapi Taiwan mengklaim bahwa pihaknya tidak diajak berkonsultasi mengenai rute tersebut karena seharusnya berdasarkan kesepakatan 2015. Penumpang Taiwan telah disarankan untuk melakukan penerbangan lain meskipun pesawat militer akan ditempatkan di Kinmen yang dikendalikan Taiwan untuk mengangkut warga ke pulau utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!